korban tersebut adalah santriwati padahal sudah jelas pada hasil perdidangan tidak ada santriwati yang terbukti menjadi korban dan liputan 6.com tidak konfirmasi berita yang valid secara langsung kepada pihak pondok dan perwakilan wali santriwati maupun kepada korban karena yang menjadi korban itu ustazah Anissa usianya 20 tahun bukan santriwati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehantur-hancurnya para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adzim Allahumma 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 baju tokoh habay putih present Algodhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber ayat biasa yang tetap pesan dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat apalagi tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah dalam sehat yang manfaat Amin oke guys berkaitan tentang pemberitaan-pemberitaan yang miring dalam tanda kutip fitnah termasuk beberapa media ya tapi ini kita akan mencoba menggunakan hak jawab kami ya dari Pondok Pesantren Al Jalil seperti yang kalian lihat ini draft suratnya yang akan kami kirimkan nanti kalau sudah diterima sama pihak liputan 6 kami menggunakan hak jawab kami ya jadi hak jawab Pondok Pesantren Al Jalil 2 dan perwakilan Wali Santriwati atas berita liputan 6.com jadi ada tuh hak jawab ini kita akan menggunakan hak jawab kita kepada liputan 6.com disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dengan hormat terlampir kami sampaikan surat hak jawab Pondok Pesantren Al Jalil 2 dan perwakilan Wali Santriwati atas pemberitaan yang dimuat oleh liputan 6.com Jakarta tanggal 16 Agustus 2023 dengan judul Kiai Faimawardi dinoponi 8 tahun penjara terbukti Cabuli Santriwati link berita ini sekian ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini ada nomornya ada perihalnya hak jawab atas pemberitaan liputan 6.com dengan judul Kiai Faimawardi dinoponi 8 tahun penjara terbukti Cabuli Santriwati kepada yang terhormat redaksi liputan 6.com di Jakarta dengan hormat sesuai dengan pedoman pemberitaan media siber pada peraturan Dewan Pers nomor 1 garis miring peraturan strip DP garis miring Romawi 3 garis miring 2012 tanggal 26 Maret 2012 kami Pondok Pesan Renal Jalil 2 dan perwakilan Wali Santriwati bermaksud menggunakan hak jawab terkait pemberitaan pada liputan 6.com ada pun hak jawab yang ingin disampaikan sebagai berikut 1. Pada hari Rabu 16 Agustus 2023 liputan 6.com telah memuat pemberitaan dengan judul Kiai Faimawardi divoni 8 tahun penjara terbukti Cabuli Santriwati 2. Terkait dengan pemberitaan diatas bahwa Pondok Pesan Renal Jalil 2 dan perwakilan Wali Santriwati sebagai pihak yang keberatan dengan pemberitaan tersebut mengingat apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta dan pedoman pemberitaan media siber terkait dengan verifikasi dan keberimbangan berita bahwa berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan kami menilai berita yang disampaikan itu tendensius cacat fakta tidak berimbang atau cover both sides dan tanpa konfirmasi dapat dikatakan berita itu melanggar Undang-Undang Pes nomor 40 tahun 1999 pasal 6 ayat B yang menyebut pers nasional berperan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia ham 3 dalam berita tersebut judul disebutkan bahwa Giaifahim mawardi diponis 8 tahun penjara terbukti cabuli Santriwati bernyataan tersebut tidak benar dan sengaja menayangkan karya yang melanggar kode etik jurnalistik untuk menggiring opini buruk terhadap pondok pesan Renal Jalil 2 karena tidak ada statement itu dan liputan 6.com tidak ada konfirmasi kepada pondok pesan Renal Jalil 2 dan perwakilan Wali Santriwati maupun kepada korban sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 1 berita yang akurat dan berimbang pasal 2 penafsiran poin 4 dan 8 dan pasal 3 menguji informasi secara berimbang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan juga pasal 8 yang menyangkut prasangka dan diskriminasi berdasarkan sara empat terkait dengan pernyataan liputan.com yaitu kiai Fahim Mawardi difonis 8 tahun penjara terbukti cabuli Santriwati Muhammad Fahim Mawardi terdakwa kasus pencabulan Santriwati di salah satu pondok pesan Renal Jalil 3 di Jember Fahim Mawardi terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual dengan modus memberdayai Santri meski demikian terdakwa Fahim yang merupakan pengasuh pondok pesan Renal Jalil 3 tidak terbukti melakukan tindakan persetubuhan kepada Santrinya Fahim menyebut ada sejumlah kesalahan yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember khususnya terkait pernikahan sirinya dengan salah satu Santri yang disebut menjadi korban Fahim mengatakan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Santri tersebut namun pernikahan siri itu dilakukan tanpa adanya saksi Fahim dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual sesuai pasal 8-2 ayat 1 dan 2 junto pasal 76 huruf E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 2002 maaf ya ini beritanya screenshotnya sudah kita nampilkan juga ya ada 4 screenshot disitu 5 mengingat Pondok Persantrin Al Jalil dan perwakilan Wali Santri yang memiliki hak-hak hukum dan harus dihormati maka semua pihak agar tidak mengembuskan berita yang negatif dan berunsur fitnah serta berita bohong karena terdapat konsekuensi hukum dan hal ini akan kami tindak lanjuti 6 dapat kami sampaikan klarifikasi sebenarnya sebagai berikut eh klarifikasinya ya 1 Liputan 6.com membuat artikel yang berjudul Kiai Faim Mawardi diponis 8 tahun penjara terbukti Cabuli Santriwati pemberitaan dalam artikel tersebut tidak benar ini merupakan bentuk fitnah dan pencemaran nama baik kami perlu mengingatkan bahwa Kiai Faim Mawardi tidak terbukti dalam persidangan mencabuli Santriwati dan terdapat kesalahan informasi dalam artikel tersebut 2 Liputan 6.com menyatakan di dalam artikel tersebut yaitu Muhammad Faim Mawardi terdakwa kasus pencabulan Santriwati di salah satu pondok pesantren di Jember Faim Mawardi terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual dengan modus memberdayai Santri meski demikian terdakwa Faim yang merupakan pengasuh pondok pesantren itu tidak terbukti melakukan tindakan persetubuhan kepada Santrinya perlu kami tegaskan bahwa pernyataan dalam artikel tersebut tidak benar adanya dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam artikel yang dituliskan Liputan 6.com adanya kesalahan yang mengakibatkan dari naiknya artikel Liputan 6.com tersebut tentang Kiai Faim Mawardi di media online menjadi sebab timbulnya komentar negatif dari masyarakat yang membacanya dan itu sangat merugikan lembaga pendidikan pondok pesantren Al Jalil 2 dan juga merugikan para santri yang mana dalam fakta persidangan tidak terbukti adanya Santriwati yang dicabuli Santriwati tidak terbukti sebagai korban pencabulan seperti yang Liputan 6.com tulis dalam artikel tersebut dalam artikel Liputan 6.com juga memberikan kekeliruan dalam penulisan Liputan 6.com menyebutkan korban tersebut adalah Santriwati padahal sudah jelas pada hasil pertidangan tidak ada Santriwati yang terbukti menjadi korban dan Liputan 6.com tidak konfirmasi berita yang valid secara langsung kepada pihak pondok pesantren Al Jalil 2 dan perwakilan wali Santriwati maupun kepada korban karena yang menjadi korban itu Ustaz Anissa usianya 20 tahun bukan Santriwati 3. Liputan 6.com juga menyatakan di dalam artikelnya yaitu Fahim menyebut ada sejumlah kesalahan yang disampaikan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jember khususnya terkait pernikahan sirinya dengan salah satu Santri yang disebut menjadi korban Fahim mengatakan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Santri tersebut namun pernikahan siri itu dilakukan tanpa adanya saksi perlu kami tegaskan juga bahwa Kiai Fahim Mawardi tidak menikahi Santri seperti yang dituliskan dalam artikel tersebut artikel tersebut tertulis tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam fakta persidangan Kiai Fahim Mawardi menikahi Ustazah yang dimana Ustazah tersebut sudah berumur 20 tahun bukan menikahi Santriwati memang benar terjadi adanya pernikahan siri akan tetapi pihak Liputan 6.com menyatakan hal yang salah karena tertulis di artikel tersebut mengatakan pernikahan siri dilakukan tanpa adanya saksi yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fakta persidangan adalah adanya pernikahan siri ini sah memenuhi syarat sesuai dengan hukum agama Islam dan sudah pasti ada saksi dalam pernikahan tersebut kami sangat menyayangkan pihak Liputan 6.com ketika menuliskan artikel tersebut tidak valid artikel tersebut tidak sesuai dengan fakta kebenarannya pihak Liputan 6.com pun tanpa adanya konfirmasi kepada pihak Pondok Persantren Al Jalil 2 dan perwakilan Wali Santri maupun kepada korban 4 dalam artikel Liputan 6.com juga menyatakan Fahim dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual sesuai pasal 8.2 ayat 1 dan 2 juntuh pasal 7.6 huruf E undang-undang RI nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal yang tertulis pada artikel ini merupakan pasal yang tidak valid tidak sesuai dengan hasil persidangan dengan tertulisnya pasal yang tidak valid pada artikel Liputan 6.com akan menjadi berita bohong ataupun fitnah untuk kami kami melampirkan pasal valid yang hasil valid pada hasil persidangan yaitu pasal 6 huruf C juntuh pasal 15 huruf B undang-undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan salahnya informasi yang ditulis artikel dituliskan artikel Liputan 6.com akan menambah pemikiran negatif bagi pembacanya kami harap dengan adanya klarifikasi ini tidak ada lagi berita yang tidak benar yang beredar di media apapun karena merupakan mencemarkan nama baik pondo pesantren Al Jalil 2 maupun nama baik Santriwati termasuk di dalam menyebarkan berita bohong yang terkait pada undang-undang nomor 1 tahun 1946 juga undang-undang ITI 7. pondo pesantren Al Jalil dan perwakilan Wali Santri mendukung kebebasan pers di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberitanya dan informasi yang berimbang dan keberatan terhadap pemberitanya yang tidak sesuai dengan fakta kebenarannya namun jangan mengabaikan prinsip-prinsip kode etik jurnalisme dalam membuat berita kebebasan pers di negara demokrasi adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab pers adalah salah satu pilar penopang demokrasi yang mesti bekerja dengan prinsip dan prosedur etik demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih jika ingin ada yang ditanyakan bisa menghubungi nomor gue ya itu nanti akan gue blur oke hormat kami pondo pesantren Al Jalil 2 jadi itu aja guys yang harus gue sampein dan ini untuk ke liputan6.com mudah-mudahan liputan6.com hak jawab ini sesegera mungkin akan kami kirinkan dan begitu tanda terimanya kami akan beri waktu untuk liputan6.com memuat hak jawab kami atau kami akan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia pamit dulu gue dan semangat guys lawan pemberitaan media assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen golden pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotic dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari 3 kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah sama surawat udah begitu aja sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobat dia itu kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmm kamu tau crunch-nya di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau gue pengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini gimana nanti dia tanya itu 30 ribu kalau gak salah ya hmm 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 hmm